Di tengah gejolak ekonomi global, Indonesia masih berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Nah, apakah masih ada hal-hal yang sebenarnya perlu diwaspadai? Pagi ini kita akan berbincang bersama Kepala Ekonomi Bank Permata, Joshua Pardede. Mas Joshua, halo, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Paskalis. Oke, ini mungkin kabar yang cukup mengembirakan ya, karena kita berhasil lagi di atas 5%. Tapi, tetap ada tapinya, ini memang karena kita memang sudah stabil atau karena di kuartal-kuartal sebelumnya ini basenya rendah, jadi ketika kita mau mencapai tinggi, lebih gampang gitu? Ya, saya tetap melihat bahwa momentum low base effect ataupun dasar yang cukup rendah dari tahun lalu itu masih kita rasakan ya, sampai dengan kuartal kedua tahun ini. Dan ini juga terbukti jelas bahwa pemerintah baru merelaksasi PPKM dan juga baru menyatakan selesainya pandemi menjadi endemi pun juga baru di kuartal kedua ini sehingga dampaknya juga mobilitas tadi disampaikan bahwa meningkat dengan cukup signifikan dan juga pada kuartal kedua tahun ini pun juga tidak ada lagi pelarangan dari modik. Tentunya kita bisa melihat bahwa ada hal yang berbeda, kondisi yang berbeda di tahun 2022 dan tahun 2023 sehingga itu yang makanya menyebabkan konsumsinya relatif tinggi dan yang perlu kita cermati adalah mungkin mulai kuartal ketiga tahun ini dampak low base itu tidak akan kita rasakan lagi sehingga the real economy itu akan mulai di kuartal ketiga tahun ini. Dan ini harus kita lihat bahwa dari sisi tadi disebutkan bahwa net export sudah mulai mengalami penurunan ataupun pelambatan dan investasi pun juga diperkirakan masih akan tertahan ya apalagi ini menjelang pemilu sehingga prospek untuk pertumbuhan di semester kedua tahun ini ini menjadi relatif akan cenderung lebih rendah dibandingkan semester satu karena situasi ataupun kondisi global kita tahu juga masih terus pelambat sehingga ini pun juga akan bisa mempengaruhi sektor-sektor industri yang berorientasi ekspor seperti itu. Oke, nah ini sejalan Mas Joshua yang Mas Joshua katakan kalau melihat dari data PDB kuartal ini ekspor sama impor berkontraksi salah satunya juga karena negara-negara lain melambat. Ini apa yang harus dilakukan? Apalagi tadi di triwulan tiga sepertinya low base-nya sudah hilang sudah akan ada pergerakan ekonomi yang sebenarnya gitu jadi apa yang harus pemerintah lakukan Mas? Sebenarnya kata kuncinya adalah herisasi dari SDA ataupun produk ekspor Indonesia unggulan seperti CPO, Batubara dan saat ini kita juga sedang mendorong herisasi untuk produk nikel karena tentunya pada saat kita bisa meningkatkan nilai tambah dari produk ekspor Indonesia tersebut artinya tidak lagi kita bergantung pada harga komoditas mentahnya dan juga dari sisi volume-nya tentunya kita perlu mendorong kerjasama internasional artinya bilateral ataupun multilateral sehingga kita bisa memperluas lagi untuk pasar ekspornya agar tidak bergantung lagi kepada pasar tradisional misalkan Amerika dan juga China yang seperti tidak tahu dua negara tersebut juga tahun ini cenderung melambat khususnya China pun juga pertumbuhannya tidak sebaik yang diperkenalkan sebelumnya sekalipun pemerintah China sudah merelaksasi kebijakan zero covid policy-nya sehingga tentu ini hilisasi saya pikir memang harus terus kata kuncinya harus harga mati untuk bisa kita dorong ke depannya tapi tentunya kita melihat juga dari sisi aspek hilirisasi ini benar-benar harus kita dorong sampai dengan produk hilirnya ini harus diproduksi dan dikerjakan di dalam negeri oke ini supaya efeknya juga tadi ke ekspor dan impor di dalam negeri juga yang angkanya masih berkontraksi di kuartal 2 tapi kalau bicara hilirisasi mas saya mau menyambungkan juga dengan angka kontribusi per wilayah tadi melihat angka di Sulawesi sebagai salah satu tempat yang hilirisasi cukup tinggi pertumbuhannya di atas pertumbuhan nasional sebenarnya 6% apakah itu sebenarnya indikator kalau hilirisasi ini efektif dan berjalan baik? ya kalau kita menyatakan kontrafaksualnya tidak ada hilirisasi tentu ini cukup baik ya tapi kalau kita melihat kondisinya saat ini dengan adanya hilirisasi tentu masih ada hal-hal yang bisa kita dorong lebih lanjut karena sekalipun memang realisasi kita mencatat misalkan pertumbuhan ekonomi di regional misalkan di Sulawesi Tengah ya di kuartal kedua tahun ini tumbuhnya hampir 12% Maluku Utara paling tinggi ya hampir 24% dan ini kedua provinsi ini tadi berkaitan dengan lirisasi nikel namun kalau kita breakdown lebih dalam lagi ada kecenderungan di mana komponen dari sisi pengeluaran di PDRB kedua provinsi tersebut yang tinggi hanyalah investasi dan juga ekspornya namun trickle down kepada konsumsi masyarakatnya masih relatif masih terbatas karena tadi bahwa hilirisasi nikel tersebut misalkan ini masih satu dua langkah dari produk mentahnya ya dari bahan mentahnya gitu jadi artinya perlu kita dorong lagi bagaimana karena pada saat dua proses itu dilakukan ini langsung diekspor ke China artinya kita perlu bagaimana menarik hilirisasi ini agar proses hilirisasi ini sampai dengan nanti misalkan stainless and steel ataupun sampai dengan end productnya baterai untuk mobil listrik ini harus dikerjakan di daerah tersebut gitu sehingga akhirnya nampaknya kepada konsumsi masyarakat kepada penyerapan tenaga kerja di daerah tersebut pun juga akan lebih maksimal lagi ya sehingga kita berharap dengan adanya lirisasi itu tentunya ini bisa diperluas ya kepada misalkan perkebunan CPO di Sumatera ataupun lirisasi dari Batubara ini tentunya akan bisa meningkatkan mengakselerasi reindustrialisasi pengembangan manufaktur di sektor-sektor yang berbasis sumber daya alam sehingga harapannya tadi dari sisi kontribusi perekonomian di luar Jawa harapannya akan terus meningkat karena kalau kita lirisasi investasi sendiri data BKPM, Kementerian Investasi porsi dari investasi di luar Pulau Jawa sudah melampaui dari investasi di Pulau Jawa jadi sehingga kita masih memiliki harapan bahwa kedepannya lirisasi ini akan menghasilkan dampak yang positif tadi kalau pemerintah bisa quote-unquote memaksa ya para investor ini untuk membangun pabriknya untuk sampai dengan end productnya itu di dalam negeri oke di dalam negeri di wilayah yang memang sumber daya alamnya tadi diolah di tempat hilirisasi tersebut jadi PRK masih banyak nih mas untuk triwulan 3 dan juga triwulan 4 apa saja kira-kira? ya tentunya kita melihat dari sisi investasi tadi kami sampaikan bahwa ada kecenderungan dari sisi investor asing khususnya ini akan cenderung quote-unquote wait and see menjelang pelaksanaan pemilu dan meskipun di sisi konsumsinya kita melihat tadi disampaikan oleh BPS akan mendorong dampak positif yang pada konsumsi namun dari sisi investasi tadi bagaimana pemerintah terus memberikan confidence ya kepada investor baik domestik ataupun investor asing terkait dengan beberapa program-program reformasi struktural yang sudah dicanangkan di akhir tahun lalu peraturan pelaksana dari undang-undang cipta kerja dan juga percepatan investasi lainnya agar benar-benar ini memberikan confidence kepada masyarakat dan secara khusus lagi adalah dari sisi stabilitas ekonomi ini pun juga harus tetap dijaga agar nanti pada tahun depan kita harapkan setelah pemilu berjalan dengan baik harapan seperti itu investasi akan rebound lagi dan juga tadi konsumsi masyarakat pun juga harapannya dengan adanya penciptaan lapan pekerjaan karena kalau kita melihat data kemiskinan memang menurun tapi dari sisi gini ratio di wilayah perkotaan justru malah memburuk artinya disini kita melihat masih ada masalah ketimpangan yang masih menjadi PR bersama kita semua sehingga perlu ada dorongan positif bagaimana sektor swasta juga berkontribusi dalam meningkatkan investasi sehingga ada penciptaan lapan usaha-usaha baru dan juga penciptaan lapan kerja baru sehingga harapannya pendapatan perkapitan Indonesia terus akan meningkat dan harapannya juga dengan sendirinya dari sisi kemiskinan dan juga pengangguran akan bisa kita tekan ke depannya baik terima kasih banyak Mas Joshua sudah berbagi informasi Pak Gini di Kompas Bisnis sampai ketemu lagi sehat selalu Mas selamat menikmati